Hai hahaha hahaha Hai balik lagi apa gua mw dan di video kali ini gue bakal sotoy ria kita bersotoy ria jadi ini bukan sotoy-sotoy banget ya ini berdasarkan rekomendasi dari temen-temen gue juga dari para pemain-pemain sebelumnya juga jadi ada beberapa item atau beberapa NPC yang wajib kalian kunjungin untuk cek karena apa? karena ya itemnya berguna dan harus kalian beli itu pun harganya pun tidak pakai rupiah ya jangan bilang ini kalian pay to win jadi kalian tidak pakai rupiah kalian bisa mendapatkannya free nah item apa aja? oke gue bakal coba rangkum itemnya oke item pertama ada di c-shop ya c-shop ini kodenya tandanya ada di ini ada c ya disini di c-shop ini ada beberapa beberapa yang menurut gue dan temen gue itu wajib kalian cek tiap reset ya contohnya adalah seperti tali shop nah tali shop ini jika kalian muncul yang ini ya buat dark energy chest itu kalian beli saja harganya sih pakai silver silver itu gampang banget dicari jadi kalian beli saja ini contohnya gue beli ini buat apa? ini buat naikin level black spirit kalian ya lalu di sama di masih di c-shop juga di c-shop ini nah di c-shop ini kadang disini itu ada jadi ada kayak ring ring atau belt itu harganya pakai black part dan itu murah banget murah banget black part itu bisa kalian dapetin ini ya misal contohnya black part itu bisa kalian dapetin dimana aja di chronolets di chronolets itu challenge ini ada kalian dapetin lalu dari misi-misi quest dan ada beberapa dari drop iya dari drop ya kalau gak salah itu dapetin black part istilahnya black part itu gampang banget dan kalian bisa beli nah enaknya apa yang aksesoris yang kalian beli disini itu bisa kalian jual lagi di market dan itu harganya 2 kali lipat misal contohnya gue kemarin dapetin di item itu gue dapetin red coral ring red coral ring ini gue beli harganya sekitar 400-500 black part ya dan ternyata di harga di market itu 1100 jadi 2 kali lipat sobat 2 kali lipat cuma ini kalau misal kalian pakai yang red coral ring kalian harus ya kalian harus pakai karena enhance ring enhance accessories itu wajib pakai item yang sejenis gue tetap masuk ke area cesop di cesop ini ini rekomendasi dari temen gue ya jadi disini nah di cesop lalu di misi lanos itu di general goods itu kalian wajib beli yang namanya chicken soup chicken soup ini misalkan stoknya masih banyak itu oke lah gak usah jadi chicken soup ini gunanya adalah dia buff nambahin nambahin ses ini ya ses kantong kalian atau back kalian selama 3 jam dan naikin drop rate kalian sebanyak 5% wow ini jadi kalau kalian offline greening offline greening kalau yang biasa itu 3 jam itu enak banget enak banget sumpah lalu item apa selanjutnya yang menurut gue worth it to buy worth it to buy disini item ini sebenarnya pakenya rupiah ya masih sama juga ada di cesop bentuknya tapi dia pake rupiah nah dia ada di sembarangan nah ini oh bukan ya dimana ya nah di support nah di support ini ada namanya combat plus combat plus 14 ini lumayan worth it banget buat beli misalkan kalian tidak mau pake rupiah itu biasanya ada yang jual via market jadi di market itu bisa dijual jadi kali aja ada sultan-sultan nos yang ada di luar sana dia beli terus dia jual itu bisa banget nah ini harganya sebentar kita coba ceknya harga paket 14 oh ini harganya 1,5 juta sobat dan kebetulan lagi kosong ya harganya 1,5 juta dan itu ada ada yang jual ya ada yang jual jadi misalkan kalian tidak mau pake rupiah kalian cukup offline greening kalian kumpulin silver yang banyak dan kalian bisa beli nah sekarang gimana kalian untuk dapet notice biar ada item-item bagus ini ya dan muncul kalian better noticenya itu caranya gampang banget jadi masuk ke setting nah ini bener ada other available item market availability nah ini kalian ini wajib on-in ya wajib on-in tujuannya buat apa jadi kalau ada orang-orang yang agak-agak bocah-bocah mungkin atau orang yang sultanus-sultanus itu ya dia beli pake apple pake duit dan dia jual di market itu kalian bisa tau langsung ini pasti lumayan agak rebutan karena apa rebutannya ya karena ini murah kalau apalagi yang menurut gue item yang perlu dibeli item yang perlu isi-isi lanjutnya adalah pet nah pet ini itu harganya kalau misal pake rupiah emang lumayan ya lumayan mahal harganya sekitar 140.000 ini tujuannya buat apa kalian punya banyak pet jadi pet ini itu nge-gather barang lootan kalian jadi saat kalian offline gaming itu barang-barang yang kalian hand itu bakal ngedrop nah dropnya ini bakal diambil sama pet kalian jadi kalau makin banyak pet itu kemungkinan chat sudah drop atau jatuh itu bakal hilang atau bakal berkurang sama sekali jadi kalian wajib punya pet nah untungnya lagi untungnya pet ini juga bisa dijual di market ya sobat ada yang jual juga di market harganya tapi lumayan juga kita coba cek pet nah harganya 2 juta 2 juta sih lumayan murah sih ya lumayan murah 2 juta itu gampang banget nyari silver kalian bisa lah untuk ngapetin cuma yang ngejualnya itu sangat terbatas ya jadi kalian bisa cari orang-orangnya suruh beli terus habis itu jual market baru kalian beli ya ini beberapa teman gue kalau kebetulan ada yang beruntung banget dia bisa dapetin pet dengan harga 2 juta silver aja tanpa harus top up lagi itu worth it banget worth it to buy lalu selanjutnya itu ada di NPC kado ya NPC kado NPC kado itu bentuknya kado ini misal contohnya hands dan sini NPC kado nah ini ini kata temen gue nanti ada fitur namanya collection fitur gue sih belum muncul ya nah ini fitur collection itu harus nnamatin boss scale cast boss scale cast itu masih lama ya nah ini masih lama lumayan lama boss scale cast karena main quest gue tuh masih ketinggalan jauh banget jadi tujuannya apa itu nanti bisa nambahin CP kalian ya mirip-mirip ke knowledge jadi kalau harus mengumpulkan item ya nanti gue bakal coba mungkin di video gue selanjutnya kalau udah kebuka ya collection gue karena hitungannya gue tuh terumayan males banget ya main quest padahal main quest tuh selalu ada di atas jadi kalian tinggal klik kalian main quest kalian ikutin story-nya sampai habis baru kalian fokus ke grinding next item selanjutnya item selanjutnya ini bukan beli tapi lebih ke sewa ini penting banget jadi kalian harus punya namanya relic ya relic ini bisa kalian sewa di NPC yang ada tandanya tandanya buletan gitu ya buletan buletan ya kayak titik gitu ya nah ini contohnya di algrifin nah jadi kalian bisa nyawa ini kebetulan gue udah punya ya sebelumnya dan menurut gue lebih bagusan defense daripada ini defense you udah ya sama aja tapi beda benduk nah ini contohnya gue pake relic relic ini gue pake dan dia adanya disini nah ini relic jadi bisa kalian copot nanti kalau kalian copot itu nanti kontribusi kalian tuh bakal balik jadi lumayan banget buat kalian beli dan kalian dapetin sebelum gue tutup misal menurut kalian ada beberapa item yang kalian menurut kalian wajib beli dan wajib kalian cek itu bisa kalian share ya share di bawah komentar biar viewers gue tau apa aja sih item yang mungkin menurut gue itu atau yang gue sampein tadi kelewat ya ada item apa item apa ataupun ya apapun lah apapun yang menurut kalian wajib beli nah sebelum gue tutup gue bakal nyoba nyontohin kita bakal pake kita bakal pake combat plus ya combat plus ini ini fungsinya buat apa gue bakal coba pake ini kebetulan gue dapet gratisan combat plus 3 hari gue bakal coba pake oke nice combat plus gue sudah aktif tandanya apa di aktif nah ini jadi ada combat plus aktif dan itu 3 hari gunanya apa yang paling gue pengen coba itu ada di boss task jadi di boss task itu kita bisa langsung 3 kali ya sorry langsung 5 kali multiplier jadi kalian punya 5 tiket nah ini kita kita multiplier coba kita cek oh iya kita multiplier sebanyak 4-5 kali jadi maksudnya multiplier ini adalah kalian hanya dengan sekali battle sekali battle boss task kalian bisa mendapatin 5 hadiah sekaligus seakan-akan kalian melakukan 5 boss task sekaligus ya dalam satu waktu oke terima kasih semoga bermanfaat dan see you on next video bye 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 Terima kasih.